Ya Mbak Mira, hari ini agenda sidangnya seperti apa sekaligus? Iya, kebetulan saya datang terlambat ya, ada urusan kebentar. Ya insya Allah nih, abis jam makan siang, sidang limo live, saya masuk. Agendanya kemarin kan sidang pertama Pak Audi nggak datang. Nah, hari ini kalau misalnya Pak Audi datang, saya hanya dihasilkan dulu. Cuma kalau tadi katanya si Pak Audi sudah datang, tapi pas saya belum datang, ya kemungkinan Pak Audi balik lagi bagaimana? Tapi kita tunggu aja. Ibu sendiri alasan buka cerainya seperti apa? Alasan buka cerainya satu banyak, Pak Audi disini dari yang kita udah tau ya, tanggal 6 April itu meninggalkan saya. Sampai sekarang, menelantarkan saya, saya ada yang punya penelantarannya. Terus, selama menikah juga saya di KDRT. Terus, tambah lagi, setelah dia melantarkan saya ini sampai sekarang, tidak ada juga usaha untuk memperbaiki atau ingin bersatu kembali kan bersama. Ternyata malah saya mendapatkan surat panggilan sidang pembatalan pernikahan dua kali, gitu loh, dari pihak Pak Audi. Pertama atas nama kakaknya, kedua atas nama Pak Audi, tapi ditolak semua sama PA Bekasi. Nah, kalau tanya kabarnya, ada pembatalan pernikahan lagi yang mereka ajukan gugatan itu. Di PA Bekasi, tanggal 16 Oktober saya diminta hadir sebagai tergugat. Jadi, bagi saya, dengan saya mengajukan gugatan cerai, itu sudah suatu jalan yang baik dan lebih baik untuk masa depan saya, dan juga anak saya. Karena di sini anak saya juga, karena adanya penelantaran begini, semenjak tanggal 6 April 2023 kemarin, rame itu, anak saya juga nggak sekolah. Anak saya juga tidak benar. Bahkan anak saya tidak sama saya, tidak sama Pak Audi juga. Setahu saya, sekarang saya tidak tahu anak saya berada di mana. Artinya, anak ibu tidak bersama ibu ya? Tidak. Apakah dengan Pak Audi? Bisa jadi. Bisa jadi, bisa enggak. Karena saya tidak ada komunikasi. Tidak ada bisa dikomunikasi ke anak. Ibu sudah coba cari tahu dan coba ngapain polisi atau kemurian? Sudah, sudah. Kalau Pak Audi sendiri, sama tidak ada etikat baik, tidak ada komunikasi juga. Makanya saya mengajukan gugatan penceraihan. Dan banyak faktor sih yang menggugat itu, karena salah satunya juga ada dugaan tentang aset-aset pemikiran. Memang sebelumnya, Pak Audi juga sudah melaporkan keluarganya. Yang sebelum terjadi, adanya tanggal 6 April itu ya, melaporkan pihak keluarganya itu dugaan penggelapan. Cuma, karena pas Pak Audi diambil mereka, karena Pak Audi cabut. Tapi itu kan setiap. Itu kan hata bersama yang dilaporkan. Begitu. Bukan hata berbadi Pak Audi atau warisan mereka. Jadi dari situ lah, saya sudah sampai ya kan dibikin LP sampai sungguhan LP gitu. Ya udahlah, saya ujung-ujungnya penelantaran juga enggak jadi panggil Pak Audi-nya sama pihak yang berwajib. Ini Sondra apa LP-nya? 2023. 2023. Itu di Polres Selatan? 2024. Alahan sih, bukan 2023. Polres Jakarta Selatan. Oh, Polres Jakarta Selatan. Oh, boleh nih atensi nih buat Polres Jakarta Selatan. Ibu Umutnya sudah melaporkan dugaan penelantaran. Jadi kalau KDRT sempat. Iya, penelantaran dan rumah tangga ya. Saya sudah cukup menunggul lah ya, sampai 2 tahun ini. Terus saya juga bikin LP penelantaran juga tidak ada hasilnya. Gitu kan, Pak Audi juga enggak dipanggil setahu saya. Tidak ada pemanggilan Pak Audi juga. Walaupun dipanggil juga enggak ada SP2HP ke saya gitu. Harusnya kan ada surat SP2HP kan. Saya macam memberitahu gitu. Yang jelas saya sudah dipanggil buat sebagai kalifikasi terlapor. Apa, pelapor. Terus saksi daya saya 2, udah gitu. Tidak terlapor si Pak Audi ini. Yang melantarkan rumah tangga itu juga. Kenapa Ibu cuma melantarkan anak dugaan KDRT-nya? Ibu tidak terlaporan, kenapa alasannya? Kalau dugaan KDRT, kalau KDRT dulu ya Pak. Saya sudah pernah melaporin. Dia juga, karena anak masih kecil. Nah, ada beberapa yang enggak saya laporin. Karena kita kan tiga sendiri, itu seperempuan. Mungkin kena si kisah lebih kepada dengresi apa gitu. Mbak Febri, enggak terkait kita hari ini enggak didampingin pengacara? Didampingin? Mbak, sebenarnya gugatan yang menajukan apa sih gugatan cerai, boleh tahu enggak sih? Gugatan cerai? Ya, apa sih yang gugatan cerai? Apa sih gugatan cerai? Banyak apa sih gugatannya? Tung, gugatan cerai saya ada 119 poin. Nah, salah satunya, saya belum bisa. Salahnya KDRT lah, itu saya bilang, gugatan KDRT sama penelantaran, lebih ke rata pematangga, sama banyak gugatan-gugatan yang lebih ke aset. Juga yang minta itu apa? Sebenarnya muta atau misal itu atau gugatan yang ada. Apa aja mbak? Kalau ya muta, saya minta gimana saya bertepat tinggal sekarang. Alasan pastinya kenapa menggugat itu, Mbak Febri? Alasan pastinya, jelas Pak Wadi satu menelantarkan. Tidak ada tanggung jawab pada rumah tangga, pada istri, terutama saya. Dua, adanya dugaan tentang aset-aset pernikahan. Dan juga dugaan banyaklah pidana yang dilakuin. Dugaan pidana yang dilakuin. Karena saya juga masih proses itu ya, CLB-nya. Jadi secara agama dan negara saya ya? Kalau secara agama, maaf ya. Itu sudah lama saya bercerai. Sudah lebih detail-lebi. Oh, detail-lebi. Ya, kalau secara Pak Odi tidak pulang, itu sudah lebih dari lima tahun. Rumor itu sebagai pelakor itu gimana, Bu? Saya sebagai pelakor. Nah, kalau saya dibilang sebagai pelakor, pertama, dasarnya apa? Buktinya apa, ya kan? Harus jelas dong. Nah, itu kan satu pencobaan yang baik dan fikna. Kalau saya enggak berima, saya juga bisa laporin. Gitu kan? Itu masalah saya lebih sibuk sama perceraiin dulu, sampai utus dulu. Kalau saya dibilang pelakor, harus ada dasarnya juga. Kalau saya dibilang membawa uang, jika sengahnya, mana bukti rekeningnya, rekening korannya, terus ke bank mana, kita sama-sama ke bank itu. Gitu kan? Silahkan bikin laporan. Kalau memang merasa kehilangan, tidak sama ya. Ternyatanya malah, dengan adanya Pak Odi pergi tanggal 6 April itu, ada pihak bank, beberapa pihak bank laporan ke saya. Kalau ada pencairan obligasi di tiga macam bank. Tapi bisa diduga ada pil atau will enggak sih di negara tancerai ini? Diduga ada. Ternyatnya masih diduga ya. Karena banyak tetangga sekitar kasih informasi ke saya, belum pihak terdekat. Cuman karena saya disini tidak mempedulikan itu ya. Saya lebih kepada penelantaran rumah tangga saya. Anak saya juga, pendidikannya jadi terbengkalai. Bila balik, keluar masuk, beda sekolahan. Bisa sampai tiga sekolah. Itu lebih ke situ. Sama ke, ya, hak saya sebagai istri dan sebagai ibu. Menikah selama 16 tahun. Selama menikah selama 16 tahun, ibu pernah tinggal punya aset ya sih? Itu asetnya. Selama? Atau berada. Di mana? Beberapa titik. Di sekitar Jakarta. Di Jakarta, di sekitar Jakarta. Itu atas nama? Nah, kalau ngomongin aset, kebetulan asetnya itu atas nama Pak Odi. Karena saya selama menikah enggak pernah aset saya itu atas nama saya. Gitu. Saya percayakan sama suami. Dan ternyata disitulah sama suami. Itu asetnya yang didapat dalam rumah tangga ibu ya. Selama ibu berumah tangga 16 tahun itu ya. Ibu bugat juga enggak sih nanti? Kenapa? Nanti ibu rencana menggugat. Ya, insya Allah saya ada rencana menggugat benar-benar gini. Kan kita peraturannya serai dulu. Ibu pesannya apa untuk Pak Odi? Pesannya. Untuk Pak Odi, yang disini dikenal sebagai orang yang punya prestasi ya, dalam bidang film. Orang yang cukup dihargai sebagai cineas. Ya, cineas, satu-satun film. Dan cukup dikenal juga di masyarakat Indonesia. Saya mohon, dengan jiwa lelaki yang sejati, gentle, sportif, bila mana, sudah tidak suka, tidak ingin bersama, tidak ingin melanjutkan pernikahan, ya selesaikan baik-baik. Karena kita mau mulai pernikahan dulu, dulu mendapatkan percara agama dan sejati. Nah, memang percara agama sudah, itu sudah lama. Cuman kan memang harus administrasi negara diselesaikan. Nah, tidak boleh lari dari kenyataan. Apalagi playing victim atau kan manipulasi. Sekarang-kenal ini enggak ada pernikahan. Oh, tidak bisa. Ini udah 16 tahun setengah, ampe 17 tahun, Pak. Masa iya, tidak ada pernikahan. Sehingga bukti-bukti administrasi negara yang, maaf, KTP saja masih KTP alamat orang tua. Tapi, ceritanya, KTP, nikah, dia, seorang yang berlaku, semua atas nama, apa, hal-hal yang berlaku, orang tuanya, gitu. Kepulisan, dibilangnya tidak ada pernikahan. Padahal, walaupun nikah, ya buat ngajuin KPR, ngajuin kerit mobil atau apa, oh, pakai buku nikah, pakai kakak, kan gitu. Gila, sudah punya semua. Kok udah enggak ada pernikahan setelah hampir 16 tahun lebih, ke-17. Kan lucu, gitu loh, Pak. Kayak gitu, saya enggak terima jelas. Sekolah besar saya juga. Akhirnya ini sedang berapa, sih? Ini sedang berbuat perseraian, baru kedua. Baru kedua, mediasi belum pernah ketemu. Ya, tadi tuh harusnya saya mediasi, ya. Cuma saya telat hadirnya, gitu. Nah, insya Allah ya, mungkin kalau enggak minggu depan, gitu. Nanti keputusan, saya juga belum masuk sidang. Jadi, tadi Pak Aldi datang? Tadi, informasinya Pak Aldi datang. Tapi, Ibu ingin bertemu, bertemu, kan boleh juga kalau mediasi enggak di luar pengadilan, boleh enggak? Akhirnya, Ibu pengen ketemu mediasi di pengadilan atau bagaimana? Saya lebih baik, sih, mediasi di pengadilan. Karena biar ada yang menengahi. Karena, kalau saya, Pak Aldi, maaf ya. Sudah tidak bisa dikondisikan sebagai manusia. Maksudnya, dalam arti, ada aja kalau ketemu saya mau mukul, mau nendang, gitu. Saya udah capek lah. Lagi ngata-ngatain yang enggak enak. Tadi kan ada yang nanya, kan, kalau saya dibilang pelakor, gimana tanggapannya. Oh, itu udah biasa, Pak. Saya dibilang jambai pelakor, nakobat, dan yang lain-lain. Mana buktinya, gitu. Bawang kabur, segala macam. Justru dengan Pak Aldi di bawah mereka, banyak yang dicairin. Obligasi, deposito. Berarti tidak benar, ya? Tidak benar. Bahkan, harganya nominal 3,5 M. 3 M. Oke, makasih banyak. Oke, itu itu.